Ini ayam, jadi penataannya ya, jadi penataannya ini berbeda dengan di Indonesia, ini langsung disitu bahan sembako, disini ini ikan begini, jadi kalau orang masuk dari sana langsung menemukan ikan-ikan segar begini nih, ini ayam, dan ini ikan kembung ya, ikan kembung juga yang besar, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai saudara apa kabar semuanya, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sihat walafiah, kali ini saya ingin masuk ke salah satu supermarket yang berada di Malaysia, penataan di supermarket di Malaysia ini sangat berbeda dengan di Indonesia ya, disini ini ya menjual ikan beserta apa namanya, bahan-bahan sembako ya, Oh, saya lagi bersama dengan Toke Malaysia ini ya, beliau adalah salah satu TKI ya pada zaman dahulu yang berangkat kesini, mengadu nasib ke negeri jiran, namun sekarang Masya Allah sudah sukses disini ya, sudah punya rumah disini, dan beliau juga sering balik-balik pulang ke Indonesia, namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua, dari Malaysia ini mudah-mudahan kalian semua Allah kabulkan segala ajaknya, dan dimudahkan segala urusannya, serta diberi riski yang melimpah, jadi sekarang saya mau berbagi kepada kalian, seperti apa penataan salah satu supermarket yang berada di Malaysia Oh, ini ya, jadi apa ya, apa ini namanya, kepiting bro, kalau orang sini ketam, mas ketam, ketam, hampir-hampir nge-tam mas, ini mas Ini udang, udang ya, udang besar, yang gede-gede, cari orang mudura, mas, ini orang yang ngelayan, kamu tadi malam ini, yang ngelayan, ya, ini bagus ya, ini cumi segar ini, sotong itu, sotong, ya, itu sotong, cari orang ini mas, nus mas, nus, oh, nus, udang, nus, Ini nus, ini nus, ini nus, ini nus, coba saya lihat dulu satu-satu ya, ini coba saya lihat gini ya, ini apa, kepiting, bukan kepiting ini, racungan kata orang Madura ini, Katanya orang sini ketam, ketam, hampir-hampir, oh, ketam ya, ngambil yang agak berat ini, bos, ah, ini ikan kembung ya, ikan kembung, dan ini ikan kembung juga, itu sotong, hehehe, sotong, bos, ambil yang besar sotongnya, bos, Itu bukan sotong, nus, ya, nus, ya, oke, hehehe, youtuber, youtuber, ini ayam, jadi penataannya, ya, jadi penataannya ini berbeda dengan di Indonesia, ini langsung di situ, bahan sembako, di sini ini, ikan begini, Jadi kalau orang masuk dari sana, langsung menemukan ikan-ikan segar, begini ini, ini ayam, dan ini ikan kembung ya, ikan kembung juga yang besar, wow, ini ikan apa ini, ikan nila, nila apa ikan emas, ikan apa ini, selok, 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 ah, kata orang Indonesia ikan kembung, oh, itu kembung, oh, ini beda lagi, oh, besar lagi, ikan selok, ha, Boleh, selok, ini kan apa ini, ini kan apa ukti, kerisi, kerisi, ikan kerisi, kalau kata orang Indonesia, ini kan apa bos, ini kan apa bos, dan ini akan apa nih, ini sampai gak tahu namanya, ya, ini kan, ya, ini kan pindang kecil-kecil, dan ini kan kembung juga, ya, oh, lumayan, ini yang ikan kita makan tadi bos, ini bos, ini, yang ini, yang ini kita makan tadi kan, ini apa katanya, ikan syakap, ini, syakap, 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 benarkah, oh, bukan ikan kakap, kakap, ya benar, kakap, iya, ya, kakap yang ini, bentar, oh, iya, 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 oh, ini ikan kakap, yang ini kan kakap, ya, iya, nah, ini berarti ya, lain berarti, ini kakap, ini kakap merah berarti, iya, kakap merah ini bos, kakap merah ya, fresh lah ini, ini apa ini, syakap, 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 kalau yang ini, kecil bos, ini kata, ha, bawal, kata orang Madura, ini kecil bos, kata orang, indonesia, jawa apa ini, kata orang Jawa, apa ini, jawa, gak tau juga, ini gurami mungkin, bukan, ngomong gurami lagi, ini buta, nama ikan, berarti, ini dibilang gurami, bro, kakak putih, ini kakak putih, ya, ini fresh buah, ini fresh buah, ya, macam-macam makan, macam-macam ikan ada, Masya Allah, Terima kasih Allah, sebentar, sebentar, saya nak tanya sekarang, disini itu beli dari mana itu, kayak ajara suat, kok ada, bakhur, kata orang Arab, ini bakhur, itu datang dari Mekah, sah, ya, datang dari Mekah, kan, iya, kan, lihat itu, jualan bakhur, ya, ini bakhur, itu biasanya, belinya di Mekah, apa, dia datang, kalau ke Mekah, di Kulani, ini, ya, beli banyak, ada, ini, ada pembekal, ada supplier, ada supplier, ada supplier, ya, oh, ya, 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 jadi, saudara, di toko ini lengkap, ya, ada bakhur, seperti itu, apa namanya, bakhur itu, apa bakhur itu, minyan, kayak, kayak minyan, dupa, dupa, kayak dupa gaharu, 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 ya, kayak dupa gaharu, ya, untuk wangi atau ruangan, untuk wangi ruangan, ya, biasanya sama orang Arab, wangi itu apa, dicin, tak suka bau kayu gaharu, ah, betul, oh, tak suka bau, bayu, eh, kayu gaharu, ada asam-asam gimana gitu, ya, bukan, di samping, mingong untuk, apa, harum ruangan, di samping itu untuk mengusir jin, mengusir jin, bukan mendatangkan, ya, bukan, yang susah itu jin seperti ini, diusir, saudara, diusir itu, jen pake, kok, pakai congkok, kayak gini, yang susah, diperginya, dijin-jin seperti ini, susah diusir jin seperti ini, Jadi penataannya Masya Allah ya supermarketnya Jadi seperti inilah Supermarket di Malaysia Jadi tertata Rapi ya Boleh lah ide seperti ini Kita buka supermarket begini Di tengah dibuat Ikan-ikan segar dengan sayur-sayuran Dan di tengah Ini bang modelnya Hampir mirip dengan di Mekah Jadi ada ikan segar begini Ada tomat, ada sayur timun Tomat lagi Terus ada Jadi begini ada bawang Ini bawang kering Ini bawang putih Bawang putih juga Ada kayak apa ini bang Apa ini bang Oh ini kayak itu Apa namanya yang biasa dibuat Apa namanya Cap jai Atau mie apa gitu biasanya ya Sama kayak ini Sama kayak ini nih Mie begini nih Oh Ternyata disini super lengkap bro Ya Kita keluar disini Kita keluar-keluar dulu Wow Ternyata Kelapa pun ada Kelapa ada ya Jadi disini Jadi di luar supermarketnya Ini dikasih kayak bawang-bawang begini nih Wow Ini bawangnya nih bang Kok besar-besar begini ya Ini kan bawang Indonesia nih bos Iya Besar-besar ini Ini besar-besarlah Ini dari mana Dari India mungkin ya Kok besar-besar disini Disini Lokal disini Lokal ya Bagus-bagus Jadi begini penataannya nih bang Ini penatannya begini ya Tertata rapi kan Di dalam itu sembaku-sembaku Disini sayur-mayur ya Sayur-mayur ya Seperti ini Cabai merah Ya ini nih Begini cabai merah semuanya Cabai hijau ya Ada hortel Ada Ya sayur-mayurnya tertata rapi Di luar begini bang ya Terus Lihat ini bang Ayamnya besar-besar ya Oh Ayamnya besar-besar Tengok-tengok lah Kosong lah tuh bang Kosong lah tuh bang Ini Oh Ada Sayur-mayurnya Sayur-mayurnya begini ya Oh Segar-segar Masih segar-segar Oh keren-keren Ada kangkung Ada bayam Tahun singkong pun ada Tahun singkong ada ya Ini ada yang hijau-hijau Ada sawi Assalamualaikum kak Apa kabar Baik Alhamdulillah Ya Oke bang Jadi ya saudara Inilah ya Salah satu supermarket Ya penataannya yang berbeda ya Dengan Biasanya Yang kita tahu di Indonesia Di sini supermarket itu Ngumpul dengan Ikan-ikan segar Sayur-mayur Ya bang ya Apa kabar Tuhan Alhamdulillah Baik Assalamualaikum Dari mana Dari Indonesia 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 bang ya Abang kerja di sini kah Kerja di sini Masya Allah Yang punya sini Oke saudara Itulah vlog saya Dari kota Malaysia ya Dan ikuti terus Negara Malaysia ya Ikuti terus perjalanan saya Selama di Malaysia ya Saya tentunya akan berbagi Terus kepada kalian Seperti apa sih Keunikan ya Makanan atau hiburan Dari kota Malaysia ini ya Ikuti terus ya Insya Allah nanti kita sampai Mau berjara ke Selat Melaka juga Yes Oke Makam siapa? Makam saya siapa? Iya itu siapa Di Selat Melaka itu ada Saya siapa bos? Siapa Saya siapa? Oke kita tanya aja nanti ya Yang penting kita akan Ziarah ke makam saya ya Kurang lebihnya dari saya Sipasizi Langsung dari kota Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke